Seorang pria bernama Yusuf Nekat Mudik menggunakan Vespa Ekstrim dari Sabang Aceh ke Malang, Jawa Timur. Karena dia rindu keluarga dan sambal batan emak, pria berusia 19 tahun tersebut akhirnya memutuskan untuk mudik dengan Vespa Ekstrimnya tersebut. Dikutuk dari wartakotalife.com, sudah 2 tahun tidak pulang ke kampung halaman, hal inilah yang membuat Yusuf Nekat Mudik menggunakan Vespa Ekstrim. Yusuf pengaku tidak pulang ke kampung halaman sejak tahun 2019 karena berkelana hingga ke Sabang. Terlihat, pemuda Rusia 19 tahun tersebut mencoba Vespa Ekstrimnya yang sempat mati berkali-kali. Setelah dicoba kurang lebih 7 kali diengkol, Vespa milik Yusuf tersebut akhirnya menyala. Kondisi Vespa yang dikendarai Yusuf pun terlihat berkarat. Tak ada pencahayaan baik di lampu bagian depan maupun belakang. Posisi footstep juga cukup rendah ke aspal yang jaraknya tak sampai setengah jengkal orang dewasa. Ia merangkai potong kain berukuran kecil baktali dan diikat di stang. Tak hanya itu, di bagasi belakang ia menambahkan potongan bambu yang ditempel ke bodi Vespa. Yusuf mengaku tak mau melewatkan momen idul Fitri kali ini bersama keluarga. Demikian informasi kali ini. Nanti karena berat informasi lainnya hanya di Tribun Jelbeli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!